Selamat datang kembali di channel Liga 168, yang akan memprediksi beberapa tim yang akan meningkatkan persentasi kemenangan Anda. Baiklah pada hari ini kami akan memprediksikan tim yang akan bermain pada tanggal 14 dan tanggal 16 April tahun 2021. Baiklah tampak basa-basi lagi langsung saja simak video yang akan kami berikan kepada Anda. Baik yang pertama ada Chelsea melawan Porto, yang sudah kita ketahui di lag pertama Chelsea berhasil menang terhadap Porto, dengan skor 2-0. Dan sepertinya jika dilihat kali ini tampaknya Porto kali ini akan membalas kekalahan pada lag pertama. Coba kita lihat 5 pertandigan terakhir Chelsea di sini. Bisa dilihat bahwasannya Chelsea menang sebanyak 3 kali, kalah sebanyak 1 kali dan draw sebanyak 1 kali. Sedangkan untuk Porto sendiri bisa dilihat kalau Porto dalam 5 kali pertandigan selalu menang. Jadi kami rasa di sini Porto akan mengalahkan Chelsea pada lag kedua ini. Jadi saran kami di sini Anda bisa mengambil HDP, Porto menerima por sebanyak setengah bola. Alasannya bisa dilihat kalau Porto mengalami kekalahan di lag pertama sebanyak 2 gol. Jadi prediksi kami di sini Chelsea juga tidak akan begitu pus terhadap gawang Porto. Yang kedua ada PSG melawan Bayer Munchen. Di lag pertama bisa dilihat kalau Munchen sepertinya tidak menggunakan seluruh kemampuan dari timnya. Terbukti kalau pemain bintangnya saat itu hampir semua tidak ikut bermain pada saat melawan PSG pada lag pertama. Kali ini kami rasa di sini Munchen tidak akan membiarkan kekalahannya terjadi kembali pada lag kedua ini. Jadi prediksi kami di sini Munchen akan membiarkan tim inti mereka ikut bermain pada saat melawan PSG di lag kedua ini. Untuk 5 pertandigan terakhir PSG, bisa dilihat di sini PSG menang sebanyak 3 kali dan kalah sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk Munchen sendiri menang sebanyak 4 kali dan draw sebanyak 1 kali. Jadi saran kami di sini Anda bisa memilih HDP Munchen Port terhadap PSG sebesar setengah bola. Untuk susunan pemain kali ini Munchen kelihatannya akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Begitu juga dengan PSG yang akan menggunakan formasi yang sama. Yang ketiga ada Manchester United melawan Granada. Sepertinya MU sendiri akan menang dengan mudah. Itu semua bisa dilihat di 5 pertandigan terakhir dari MU sendiri yang menang sebanyak 4 kali dan draw sebanyak 1 kali. Sedangkan untuk Granada sendiri menang sebanyak 2 kali dan kalah sebanyak 3 kali. Jika kita menganalisis di sini sudah pasti MU bisa menang dengan mudah. Itu juga bisa dilihat di lag pertama pada saat di kandang Granada. MU berhasil menang sebanyak 0-2. Tetapi kami rasa di sini juga sepertinya MU akan mengambil langkah yang sama dengan Chelsea. Dengan tidak begitu fokus mencetak angka melainkan lebih kepertahanan. Jadi prediksi kami kali ini Anda bisa memilih 1x2 dengan MU sebagai pemenangnya. Yang terakhir ada AS Roma melawan Ajax. Di sini bisa dilihat kedua tim ini sama-sama hebat. Jadi kami akan langsung ke inti prediksi kami di sini. Bisa dilihat di sini AS Roma di sini dalam 5 kali pertandigannya mengalami kemenangan sebanyak 3 kali. Kalah sebanyak 1 kali dan draw sebanyak 1 kali. Sedangkan untuk Ajax sendiri berhasil menang sebanyak 4 kali dan draw sebanyak 1 kali. Jadi saran kami di sini Anda bisa memilih HDP Ajax tidak menerima por dan tidak kasih por jadi Anda bisa memilih 0-0 saja di sini. Atau Anda bisa memilih under 3 saja. Baiklah sekian dari prediksi kami di sini semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel youtube Liga 168 dan jangan lupa komenti mana yang menurut Anda menang atau kritik dan saran untuk video ini.